Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ujen Dari Divisi Marketing Kali ini Saya akan membahas terkait Apa sih itu coaching Apa sih itu mentoring Jadi Perlu kalian tahu ya guys ya Namanya mentoring itu Sifatnya Tentu saja mempunyai Manfaat Intinya dalam pengawalan Terhadap coach Dan mente atau Anak buah atau tim Manfaatnya itu banyak sekali guys Karena tugasnya disini Coaching itu Lebih tepatnya ke mentoring Mentoring itu Sebuah pendampingan dari Mentor ke mente Mente itu anak buah atau tim Perlu pengawalan Lebih dari mentoring Coaching sendiri terdapat evaluasi Evaluasi sehingga Peserta atau anak buah kita itu Lebih bisa Lebih bisa meningkatkan Kemampuan mereka Dan Belajar dari kesalahan-kesalahan Yang Telah lalu Atau yang telah Dilakukan pada saat Dia Melakukan tugasnya guys Sementara dari coaching sendiri Tadi kan pengertian Atau manfaat dari mentoring guys Untuk coaching sendiri Yaitu merupakan hasil Hasil dari mentoring Dari coaching sendiri Manfaatnya adalah Untuk membantu Anda berpikir kreatif Dalam mengembangkan Ide Untuk Mencapai tujuan Yang telah ditetapkan guys Tentu saja Ini sangat Sangat bermanfaat Bagi Anda Akan membuka Suatu peluang usaha Suatu peluang usaha Baru berdasarkan Berdasarkan Keterampilan Yang dapat Yang didapat Dari coaching Itu sendiri Ataupun Pengembangan Karir Dari kantor Disini Lebih Tepatnya Untuk Kalian Yang Statusnya Sebagai atasan Entah itu Supervisor Ataupun Manager Disitu Sangat tepat Sekali Andai kata Seorang supervisor Atau manager itu Melakukan Melakukan Mentoring Dan coaching Mentoring itu Apa sih guys Contohnya Jadi Untuk contoh Mentoring itu Pendampingan Atau Pengawalan Dari coach Atau supervisor Sendiri Kepada mente Atau anak buahnya Pada saat Tim Atau anak buah Dari seorang supervisor Ini Akan melakukan Aktivitas Untuk Melihat Project Ataupun Untuk Melakukan Eksekusi Atau Menghandle Atau Follow up Kepada Konsumennya Jadi Perlu Pendampingan Agar Mendapatkan Suatu hasil Dari Marketing Atau Tim Kalian itu Guys Nah Setelah Melakukan Mentoring itu Dari beberapa Tim Baru Lakukan Evaluasi Yaitu Terkait Yang namanya Coaching Coaching itu Fungsinya Menggali Menggali Hasil Apa yang harus Dilibatkan Dan dipertanyakan Jadi Pada saat Coaching itu Seorang supervisor Atau atasan Menanyakan Terkait Progres Dari Konsumen Kalian Atau Konsumen Dari Marketing Atau Dari Tim Kalian Sendiri Yang Perlu Dipertanyakan Bagaimana Hasil Dari Aktivitas Untuk Sehari Hari Dan Bagaimana Hasil Dari Follow up Dan Disitu Juga Seorang Supervisor Atau Coach Sendiri Harus Mempertanyakan Terkait Atau Memberikan Solusi Dari Hasil Marketing Tersebut Pada saat Coaching Misalkan Si marketing Itu Atau Tim Itu Ada Kendala Atau Permasalahan Disitulah Fungsinya Coaching Seorang Coach Atau Supervisor Memberikan Harus Atau Wajib Memberikan Solusi Atas Kendala Atau Permasalahan Yang Terjadi Di Lapangan Kenapa Perlunya Ada Coaching Agar Hasil Yang Didapat Dari Mentoring Tersebut Lebih Sinkron Dan Bisa Membuahkan Hasil Guys Jadi Sebuah Tim Itu Perlu Adanya Mentoring Dan Coaching Untuk Sesi Ini Sekian Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Terkait Mentoring Dan Coaching Itu Sangat Diperlukan Semoga Bermanfaat Buat Kalian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh